Terima kasih telah menonton Dengan kuota 130, antusias warga desa Garung Lor terbilang cukup tinggi Terbukti kuota 130 ini belum bisa mengkafer antusias warga yang ingin mendaftar Terpaksa banyak yang belum bisa diikutkan vaksin hari ini Sejak pagi peserta vaksin sudah antri menunggu vaksin dimulai yang terjadwal pukul 8 pagi Ibu Siti Roviah selaku kepala desa ikut terjun langsung memantau kegiatan vaksin ini Beliau merasa puas dengan antusias warganya yang sadar akan pentingnya vaksin Selain itu, Ibu Siti Roviah mengucapkan banyak terima kasih kepada Puskesmas Kaliwungu Yang telah memberikan jatah vaksin untuk yang kedua kalinya kepada desa Garung Lor Serta kepada mahasiswa-mahasiswa KKN dari IAIN Kudus Dan juga kepada semua pihak yang membantu sehingga kegiatan vaksinasi ini bisa berjalan lancar Semoga ke depan ada jatah vaksin lagi di desa Garung Lor Mengingat masih tingginya antusiasme warga untuk ikut vaksin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!